Biasanya kami telah resmi menjadi kuasa hukum Haib Rudiansa yang akan membela kepentingan hukum beliau karena saat ini banyaknya pemberitaan-pemberitaan terhadap beliau yang miring apalagi saat ini kita lihat banyaknya yang menyerang beliau sehingga menurut kami selaku kuasa hukum perlu diluruskan agar tidak menjadi opini liar di tengah-tengah masyarakat dan tidak bias di tengah-tengah masyarakat untuk itu akan satu dijelaskan oleh Ibu Ketua Umum terlebih dahulu ya baru nanti Ibu Indrianti waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Ketua Terima kasih Pak Dikra Rondonjani sebagai sekjen saya DPP Perhati kami akan sampaikan bahwa mengapa Aib Rudiansa memerlukan pendamping kuasa hukum karena Aib telah mendapatkan tekanan-tekanan dan menghindukan ketakutan dari pemberitaan negatif dan sudah dilaporkan oleh tim dari yang bersama dengan Dede dan kawan-kawan yang tentunya wajib kita bantu karena tujuan melaporkan dan tujuan mengintimidasi dan mencari-cari seperti seorang buron kepada klien cami ini tujuannya hanya satu memaksa agar Aib mencabut keterangannya yang telah dibacakan dalam persidangan di bawah sumpah dan Aib yakin dan memang itu fakta yang sebenarnya karena dia bersama-sama dengan Dede dan karena itulah kita wajib memperkankan kebenaran dan keadilan tersebut segala usaha-usaha dari pihak tersebut selain mendatangi orang tuanya, bapaknya Aib dengan tujuan menekan, mengintimidasi, menakut-nakuti untuk memberitahu kemana keberadaan Aib ini dan kemudian karena bapaknya menolak mereka terus mencari Aib, menghilang, Aib, menghilang dan menutup kalian segera tahu semua setelah memberikan kuasa pada kami ada gerakan yang lebih maju yaitu pihak mereka mendatangi RT dan RT ini mempengaruhi pamannya Aib dan pada kemarin Magri bersama mamannya Aib membawa orang tuanya Aib dan sampai sekarang ke rumah seseorang yang sudah kami laporkan lagi dilaporkan oleh kami dan yang sampai sekarang belum pulang di mana Aib menjadi stres Aib berusaha menghubungi, whatsapp orang tersebut tapi tidak jawab dan kelihatannya memancing Aib untuk datang dan akan ditekan jadi ini saya yang tidak mengerti mengapa kondisi-kondisi ini sangat buruk cara-cara yang sebetulnya merupakan suatu tindak pidana menekan seseorang tujuannya apa sih orang ini ya kepentingannya apa jadi mereka tidak merasa bahwa ini sudah melakukan suatu tindakan kriminal sudah menekan seseorang membuat tidak nyaman dan jadi saya bisa mengambil suatu analisa bahwa dulupun yang orang-orang yang mencabut ini ya mungkin ada perlakuan seperti ini mungkin ya tetapi yang jelas faktanya sekarang sekarang saya sangat kebingungan mencari ayahnya dan dia sudah WA tolong kembalikan ayah saya tolong kembalikan ayah saya ini saya benar-benar apa dia tidak mengerti bahwa ini kita negara hukum dan kita harus menghormati privacy seseorang dan itu kan kalau dia memang dia mencabut urusan dia dan itu sudah di proses hukum juga jadi nanti bisa dijelaskan bahwa tim kita juga sudah membuat laporan kepada pihak yang sudah kami somasikan ya di Polda Jabal ya kita laporkan dan juga terhadap pemberitaan tiktok akun-akun itu juga kami sudah membuat laporan di Polda Metro Jaya jadi kita tidak tinggal diam dan sekarang makin terbuka faktanya bahwa mereka menggunakan cara-cara yang sangat melanggar hukum ya juga melakukan pembelaan atau pendampingan kepada kliennya tetapi untuk mendapatkan nofum-nofum ini dengan cara ini tapi saya tidak tahu siapa yang melakukan ini siapa yang punya inisiatif yang penting nanti setelah kita laporkan biarlah penyidik yang akan memproses ini dan akan terbuka dan saya tidak perhaki tidak akan menembus siapapun tetapi kita melakukan faktanya demikian yang kami sampaikan terimakasih terimakasih yang pasti sudah hadir disini memandu undangan kami seperti tadi dikasih tahu oleh Ibu Ketua dan juga Pak Sekjen kita disini ingin menguruskan yang pasti juga ingin menguruskan tadi sudah dikatakan bahwa kami dari perhaki sudah mendapatkan kuasa resmi ya dari saudara Aib nah sebelum saya menjelaskan lebih lanjut saya ingin mengajak teman-teman semua mungkin yang selama ini tidak terpikir ke arah sana selama ini kan pemberitaan itu timpang ya baik dengan saksi Aib ini baik dengan saksi juga Pak Iturudiana semua mesos kita ini sampai kemarin mungkin ada yang melihat juga kita dibilang rompok perkosa korban dari dari apa saka lah segala macam sekarang saya ingin menanya ke teman-teman tujuan hukum itu sebenarnya apa sih? dia adakannya peradilan buat mengungkap suatu kejahatan itu apa? kan ada tiga tujuan itu pertama yang keadilan buat para korban kemudian adanya kepastian hukum dan adanya kemanfaatan jadi kita tidak perlu berasumsi tidak perlu mengarahkan jangan mentang-mentang selama ini yang didahulukan itu adalah berita-berita mengenai hal-hal yang memojokan klinik kami baik Iturudiana maupun saudara Aib jadi kalau kita berasumsi contoh satu air mineral mereknya dulu paling dulu apa? aqua kan? kalau suka sekarang kita kalau makan manapun orang pasti eh saya mau minum aqua padahal merek itu berbeda-beda ada mineral ada pit ada kleo gitu nah jadi kita ingin menguruskan terkait dengan kesaksian bung dede saudara dede sudah mencabut kesaksian tapi itu bukan berarti semua itu terus itu digiring bahwa itu ternyata semuanya itu tidak benar karena itu kan sudah melalui pengujian di 242 itu kan sudah dijelaskan kalau misalnya orang ini memberikan keterangan palsu itu kan bisa dikat saat persidangan karena hubungannya itu di 174 apa itu 174? hakim bisa melihat kalau misalnya oh ini keterangan tidak benar berarti terdakwa pun bisa intervensi melalui kuasanya oh ini tidak benar berarti saya menginginkan orang yang memberi keterangan yang tidak benar itu untuk bisa ditahan juga karena kan ada sangsinya kan kalau memberikan keterangan keterangan palsu seperti itu nah sama hanya dengan mencabutan itu klaim kami saudara Aib tetap dengan keterangannya sebagaimana yang sudah dicantumkan di dalam BAP baik itu diputusan nomor 4 diputusan nomor 3 dan diputusan nomor 1 itu tidak ada berubah nah bahwa yang dia berikan keterangan pada tanggal 31 Agustus 2016 itu saat bertemu dengan klaim kami juga saksi yang saat itu ada juga BAPnya di apa di putusannya di salinan putusan nah dia mengatakan dia melihat kejadian itu dan waktu itu dia-dia juga mengatakan hal yang sama dan sampai dia sempat menyatakan oh motornya warna ini biru telur asin ada mereknya dia menyebutkan sesuai dengan BAP ini kalau saya bacakan panjang sekali ya eh disesuai dengan putusan nah itu semua sudah ada tertera disini gitu nah jadi kalaupun misalnya ada salah satu mencabut itu kan bukan berarti habis itu tuh berakhir tuh dagelan semua sekarang siapa yang terlibat disini kan banyak dari pisung juga yang mendukung jadi semua fakta yuridis itu punya korelasi punya hubungan satu dengan lain gak mungkin majelis memutuskan kalau misalnya tidak ada tidak ada hubungannya seperti itu jadi itu yang yang perlu kita pahami jadi kita tidak perlu berasumsi asumsi kesana asumsi kesini kayak misalnya oh ini netizen kan perkataannya seperti ini memang mereka membaca memang mereka tahu proses hukumnya dari awal seperti itu nah kalaupun ada kejanggalan-kejanggalan bukan berarti semua itu lantas kebohongan itu yang kami jadi kami dari perhakit tetap sebagaimana yang disampaikan juga oleh saudara-saudara apalagi tadi seperti yang disampaikan buku tua disitu ada intimidasi maksudnya apa kalau misalnya tidak takut ayah mengungkakan yang sebenarnya kembali mengungkakan yang sebenarnya kenapa ayahnya harus disandra itu kan pertanyaan buat kita kenapa sih selama ini selalu tidak ada yang memikirkan ke arah sana tidak ada yang memikirkan ke arah tekanan terhadap korban selalu yang diri oh orang tidak bersalah pertanyaannya lagi saat kejadian itu di salinan putusan juga disebutkan mereka itu kan pada mabok nah sekarang pertanyaan maaf ya ini maaf saya mohon maaf kalau misalnya melakukan perbuatan mabok itu kan sudah mengganggu ketertiban umum kan itu bisa disebut orang baik gak gitu loh jadi saya bukan mengatakan bahwa mereka-mereka itu bukan orang baik gitu loh tetapi kenyataannya mereka melakukan hal-hal yang tidak baik gitu loh nah jadi itu perlu diberikan pertimbangan juga jadi jangan sampai ini jadi bias karena adanya kita sih tidak menuduh siapapun ya buku Toh kita tidak menuduh siapapun tetapi tolong segala sesuatunya kita kembalikan ke konteknya bagaimana sih prosedur hukum itu kita tidak mengikuti maksudnya kita tidak intervensi kepada penyidik kita tidak bisa intervensi kepada pengadilan kita tidak intervensi kepada dokter-dokter yang saat itu memisum dan kenapa kita punya keyakinan terutama saya juga punya keyakinan kenapa bahwa itu adalah pembunuhan dan perkosaan perkosaan karena kejadiannya itu kalau misalnya maaf saya dulu waktu kecil waktu remaja suka banget naik motor ini udah tergilas-gilas semua nih bahkan udah sobek-sobek udah dijahit-jahit kita tahu posisi kalau kita naik motor itu jatuh seperti apa kita udah tahu nah jadi hal-hal seperti itulah yang harusnya ada perimbangan ya kita serahkan aja kalau misalnya ada yang mencabut yaudah tapi kita lakukan sesuai dengan prosedur hukum jangan saling hujar jangan saling menjatuhkan dengan cara-cara foto itu yang yang tidak ini jadi sampai kapanpun kami tetap apa meyakini bahwa apa yang terjadi itu sebenarnya bukan kecelakaan tetapi pembunuhan dan kami tetap berpegang dengan klien kami yang mengatakan pada saat tanggal 31 itu saudara Aif itu ketemu dengan Ibtu Rudini Rudiana nah beliau waktu itu kan dari tanggal 27 kejadian kemudian dimakamkan 28 beliau masih penasaran kenapa sih benar gak sih anak saya ini meninggal karena ini nah dari dasar itu pada tanggal 31 beliau mendatangi berjalan di dekat SMP SMP 11 itu dan ketemu dengan pihak saksi Dede dan Aif jadi demikian yang sementara ya bisa kita sampaikan bahwa mau dicabut saudara Dede pun kesaksian itu masih ada kesaksian lain yang saling berhubungan nah sekarang tugas kita semua tugas para penegak hukum untuk mencari kebenaran hakiki jangan hanya terpaku pada suatu pemikiran yang sudah diolah untuk bisa mengirim opini publik kita fokus aja pada masalah hukum dan prosedur hukumnya seperti apa demikian ya teman-teman baik demikian saya akan sebetulnya hari ini saya moderator tapi izinkan saya untuk menambahkan nanti pertanyaannya akan saya tampung untuk menjawab oleh berbicara kita hari ini Ibu Indrianti dan Pak Kedasari baik rekan-rekan yang kami hormati yang telah berjuang sekeras mungkin sampai hari ini kita berkumpul bersama di ruang yang berbahagia ini perlu rekan-rekan ketahui bahwasannya klien kami hari ini cukup menderita dikarenakan adanya opini-opini liar opini-opini sesat bahkan menuduh pelakunya itu adalah perbuatan fitnah dan penyebaran berita bohong yang harus dilawan oleh penasihat hukum kita hari ini sepakat menyerahkan progres hukum ini kepada penegak hukum dalam hal ini kepolisian kejaksaan dan pengadilan akan tetapi berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh tim pencari fakta DPP perhaki kami menemukan adanya pihak-pihak yang melakukan tindakan melebihi penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sehingga hal tersebut berpotensi mempengaruhi jalannya proses hukum yang sedang berjalan dengan baik dan adil kita sepakat do proses of law harus dijunjung dengan setinggi-tingginya di negara hukum yang kita banggakan saudara-saudara sekalian yang kami hormati bahwasannya tadi malam saya mendapatkan telepon dari klien kami Aib Udiansa pada pukul 21.50 Buwib beliau menyampaikan kepada saya bahwasannya ada orang tidak dikenal ya yang katanya suruhan orang salah satu politikus sehingga bapaknya ini merasa tertekan dan dibawa informasinya saat ini ke Subang dibawa informasinya hari ini sampai ke Subang ini kepentingannya apa seperti itu sampai dibawa-bawa keluarganya apa urgensi daripada politisi ini dia bukan seorang pengacara gitu dan kami lihat dia ini mengumpulkan saksi-saksi dan bahkan saksi-saksi mencabut-cabutin keterangannya kita tidak boleh mengintervensi projek hukum yang sedang berjalan dan adil ini sekalipun itu presiden hukum haruslah tegak lurus karena hukum adalah panglima dan keadilan adalah raja bagi kita semua kalau memang hukum bisa diintervensi oleh politisi hukum bisa diintervensi oleh pejabat ini akan amuradul penegakan hukum kita ini saya juga mendapat kabar dari klien saya bahwa saja pada waktu ia diwawancara oleh salah satu politisi ia diberikan sejumlah uang yang pertama pakai amplop yang kedua secara tunai jadi biar teman-teman melihat sendiri terus yang kedua ya AF juga menyampaikan keluarganya dalam hal ini bapaknya juga diberikan uang oleh salah satu politisi yang ikut nimbrung dalam kasus ini jadi ini sangat sungguh miris sekali gitu apa urgensi dia untuk menunggami kasus yang sedang berjalan ini dan memberikan uang saya aja selaku pengacara yang bersemputan sedikit pun tidak pernah saya berikan uang kepada dia apalagi kepada keluarganya terus rekan-rekan karena memang ini kami menilai dari DPP perhati ini sudah sangat jauh sekali mereka memasuki ranah hukum dan sudah mencampuri setiap penegakan 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 hukum ini sehingga kami menilai yang bersangkutan telah mengintervensi perkara dan akhirnya kami putuskan untuk membuat laporan polisi terhadap yang bersangkutan ini laporan polisinya ini dan identitas pelapor mohon dikurangkan demi kepentingan privasi tuan berita dan kita jumpa asas pradun baik rekan-rekan sebenarnya kita juga bukan tidak bisa melaporkan orang bisa mereka dengan begitu membabi buta melaporkan klan kami mulai dari itu rudiana mulai dari air mulai dari pasren dan kampi begitu bangganya mereka ini telah kita laporkan karena mereka kesaksian palsu katanya tanpa adanya bahasa bahasa yang menjungjung tinggi asas praduga tidak bersalah terhadap orang sehingga kami menilai mereka telah menghakimi orang yang tidak bersalah tanpa adanya proses pradilan yang adil bersih dan transparan kami menganggap bahwasannya penegakan hukum pidana adalah penegakan hukum yang paling terakhir ultimum remedium DPP berhaki sebenarnya mengambil langkah pidana itu adalah langkah paling terakhir kita tidak mau mempencerahkan orang lain kita tidak mau membuat orang pesakitan akan tetapi karena ini terus menerus dirongrong sehingga DPP perhaki tidak akan tinggal diam terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pihak ini Rekan-rekan rekan-rekan sekalian keputusan DPP perhaki dalam mengambil sikap untuk melaporkan berbagai pihak ini adalah keputusan yang sudah final dengan kajian yang begitu matang melihat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh politisi beberapa orang demonstrasi intimidasi penyebaran berita bohong tuduhan-tuduhan pidna dan tindakan terstruktur sistematis dan masif di akun-akun media sosial yang menyerang pribadi korban saksi bahkan para penasehat hukumnya apakah seperti ini wajah penegakan hukum kita yang dibenturkan dengan akun-akun tidak jelas yang dibenturkan dengan kepentingan-kepentingan elit politik kalau hukum bisa diintervensi dengan kepentingan politik saya akan pastikan penegakan hukum itu akan timpang semestinya penegakan hukum diserahkan kepada lembaga yang berwenang dalam hal ini kepolisian kejaksaan dan pengadilan saudara-saudara sekalian kita melihat air-air ini banyaknya yang menantang di tengah-tengah masyarakat kita salah satu artis inisial NM ada lagi salah satu mantan petinggi polri inisial SD menantang mengatakan saya berikan 10 juta barang siapa yang bisa membuktikan itu pembunuhan dan dua hari yang lalu tantangannya saya terima dan telah saya umumkan di publik saya menerima tantangan saudara sampai sekarang tidak ada respon terhadap tantangan tersebut kita buktikan mana pembunuhannya ayo tantangan yang serius jangan tantang menantang yang menimbulkan keaduan di masyarakat tapi tidak fair terus satu lagi mengatakan barang siapapun yang mengetahui keberadaan air akan saya berikan 500 juta saya mengetahuinya mana 500 juta biar saya sedekahkan kepada anak yatim di Republik Indonesia ini dan saya sumbangkan kepada masjid-masjid untuk memamukkan remaja masjid di Republik Indonesia ini mana tidak usah pun ditantang ya kita akan menyampaikan komprehensif secara komprehensif terhadap masyarakat dan Alhamdulillah kita diberikan kepercayaan oleh Ayy Perudiansa sebagai penasihat hukumnya sehingga kami menilai banyaknya opini-opini yang dibangun oleh berbagai pihak membuat penegakan hukum ini tidak semakin jelas arahnya saya tanya kepada rekan-rekan sekalian yang menegakkan hukumnya siapa pihak kepolisian ada pun bukti fakta dan data serahkan kepada pihak kepolisian bukan buat medsos ini ada bikin medsos dan lain-lain itu namanya trial medsos peradilan medsosial yang harus tidak boleh kita jadikan patokan ataupun tunjukan akan tetapi penegakan hukum yang adil dan fair yang kita lakukan terus yang kedua tuduhan terhadap AEP yang menyatakan bahwasannya Dede ini menyampaikan AEP itu merekayasa cerita dan mengarah mengikuti kemauannya itu tidak benar sehingga itu adalah penyebaran berita bohong karena memang tuduhan-tuduhan tudingan AEP ini kepada ODD ini kepada AER sehingga resmi kita lapor ke polisi dengan pasal 28 Junto pasal 45 undang-undang ITF menyebarkan berita bohong dengan ancaman pidana di atas 5 tahun yang tadi sudah saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian jadi teman-teman saya ingin menyampaikan beberapa hari lalu saya bertemu dengan Saudara AEP sekaligus saya tanya secara mungkin ini bisa dilihat saudara AEP di mana kedatangan saudara AEP ini beliau telah menghubungi saya mengingat beliau juga meminta bantuan hukum kepada saya saudara AEP apakah kabarnya baik dan sehat Alhamdulillah sehat terlalu kenapa AEP menemui Fitrana Subyot apa yang menghendaki saudara sehingga saudara menemukan saya kebetulan kemarin itu saya melihat cerita Bapak yang katanya ingin memberikan bantuan hukum kepada saya pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak untuk berkenaan yang menampingi saya saya ingin memberikan bantuan hukum kepada AEP itu sepanjang AEP memberikan keterangan yang benar dan komikmen menegangkan hukum dan keadilan apakah saudara AEP itu memberikan keterangan yang benar tidak benar Pak baik saudara AEP karena memang ini tuduhan-tuduhan itu banyak sekali terhadap diri AEP saya juga berterima kasih atas kedatangannya tentunya ini saya hargai upaya AEP untuk hukum saya tentunya saya berterima kasih atas upaya yang sudah lakukan AEP saya ingin menanyakan terhadap AEP terkait dengan adanya yang bernama Dede yang menyatakan berbagai macam terhadap Yipton Yana saya ingin tanyakan ini karena ini menyakut dengan nama baik dari saya Pak Yana Dede itu menurut disuruh oleh Rudiana untuk menjadi saksi dan dibuat konsep oleh Pak Rudiana sehingga dia mengikuti atas arahan Rudiana apakah itu benar itu semua tidak benar Pak tidak benar ya tidak benar Pak oke kenapa itu tidak benar apa yang mendasari sehingga itu tidak benar di tanggal 27 Agustus itu di malam kejadian itu Dede itu bersama saya Pak jadi itu tidak ada yang namanya disetting sama Pak Rudiana disuruh sama Pak Rudiana itu tidak ada Pak itu sudah dari kepribadian saya sendiri apa yang saya tahu saya ucapkan di situ Pak oke ini saya dengar informasinya katanya tanggal 31 Agustus itu bahwasannya tidak ketemu dengan Rudiana benar gak itu iya jadi tanggal 31 Agustus itu A.M. sama Dede ada ya ada Pak ada dimana A.M. dari tanggal 27 Agustus 31 Agustus 31 Agustus itu saya dipores Pak saya dipanggil ke Pores untuk dimintai keterangan di situ Pak saya ingin tanya kepada A.M. kali lagi apakah benar Bapak Rudiana itu menjemput saudara Dede ini agar dimintai keterangan dan di dalam mobil katanya diarahkan oleh Pak Pak Rudiana agar dia menjelaskan ada aksi lempar-lemparan mengejar mengejar batu ada pemukulan bangu dan lain sebagai macam itu keterangan si Dede ini benar gak itu tidak benar Pak Rudiana keterangan keterangan tidak benar Pak tidak benar sama sekali Pak Rudiana tidak pernah menjemput dia tidak pernah Pak dan tidak pernah Pak Rudiana mengarahkan dia tidak pernah oke nah satu lagi saya dengar itu saudara Aib kata dia kata dia saudara Aib itu apa meminta dia untuk mengantar polsek atau polres kan gitu nah terus tiba-tiba sampai polsek kamu jadi saksi gitu tidak benar nanti kamu ikuti saya aja nanti nanti kamu bilang begini begini jadi dia mengikuti Aib dan Rudiana benar gak itu tidak benar Pak itu semua buah Pak jadi gak benar bahwasannya Aib mengarahkan Dede yang memberikan keterangan tidak benar nah pada waktu malam 27 Agustus 2016 itu Dede melihat gak itu kelemparan itu dan kejaran itu melihat Pak melihat yang ini di tanggal 27 Agustus itu Dede itu bersama saya Pak jam 10 malam itu saya berjalan di rokok sama beliau Pak kenapa katanya dia tidak melihat sekarang dia bilang tidak melihat adanya aksi kejaran nah disitu makanya saya sempat sempat bingung juga sama Dede kok bisa dia bisa berubah keterangan pas ketemu Dede Mulia padahal beberapa bulan yang lalu itu dia sempat pernah diperiksa juga Pak oleh di Pores Karawang dari Kabolda juga cuma diperiksanya di Pores Karawang itu keterangan dia itu sama kayak dulu Pak pas kita bukang Dede Mulia Dede dia merubah keterangan makanya saya bingung seperti ada sesuatu Pak di Pores Karawang terkait apa saya tidak dipanggil Pores Karawang kebetulan yang manggil bukan dari Pores Karawang yang manggil dari Polda cuma di 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 Pores Karawang jadi sekalian jemput saya di Cikarang kebetulan kan tadinya saya mau dipintai keterangan juga di sana tadinya mau di Cikarang kebetulan di Cikarang banyak gitu Pak jadi digeser dipindah di Pores Karawang terkait apa dia dipanggil yang saya tak saudara ketahui terkait kejadian 2016 soal keterangan Dede sama saya gitu oke hanya satu kata lawan jadi teman-teman itu tadi keterangan daripada Dede ya mungkin akan gini karena terlalu semangat ingin menegakkan keadilan sehingga dia jadi 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 rekan-rekan sekalian bahwasannya bukan hanya aib saja yang didatangi oleh beberapa pihak ya ada banyak juga yang didatangi tetapi aib ini tidak ada sedikitpun kata untuk merubah keterangannya ataupun mencabut keterangannya karena ia merasa apa yang ia alami ia ketahui itulah yang ia dan itulah yang yang pertahankan dan bahkan dia juga menyatakan berani dan siap disumpah di bawah Al-Quran jadi saya harap kalau memang tidak ada peradilan yang adil dan bersih ataupun persyukum yang berjalan jangan kita menghakimi ataupun menuduh seseorang ataupun tindakan-tindakan apapun kepada orang karena itu akan berpotensi menimbulkan pinah terhadap orang mari kita menjunjung tinggal seperaduga terhadap siapapun sepanjang tidak ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan ingkrah yang menjatuhkan ataupun menyatakan seseorang bersalah karena di pikiran kita orang salah belum tentu salah di hadapan hukum karena berbeda kenyataannya antara kenyataan dengan dunia maya ini sekarang yang terjadi adalah antara penegakan hukum dunia nyata dan penegakan hukum dunia maya versi dunia nyata dan versi dunia goib jadi lebih bahaya ini dunia goib banyak kali berselebaran dan lain-lainnya dunia maya ini yang pakar inilah pengamat ini apa apa namanya intelijen segala macam itu itu semua dipotong-potong di edit-edit bahkan ada suara-suara orang lagi dipenggal-penggal itu saya lihat banyak di tiktok itu merupakan suatu apa perkuatan yang mengkaburkan pokok pertara dan fakta-fakta yang telah terungkap di dalam persidangan jadi teman-teman itu tambahan dari saya berhubung saya disini ada ketua umum ya saya tersilakan kepada profesa terima kasih teman-teman ya mereka ini bicaranya sudah liar di medsos perlu diketahui yang tetap kita akui secara hukum adalah keputusan yang telah mempunyai kekota hukum tetap dan belum pernah berubah ya nah sekarang pertimbangan dari hak itu berdasarkan fakta yuridis bukan BAP yang selalu didengung-dengungkan bukan juga fakta persidangan ya BAP ini sudah dicabut oleh para terpidana ada tiga jadi itu membuktikan bahwa BAP itu hanya pengantar jadi jangan selalu mengucapkan soal BAP karena sekarang sudah namanya putusan yang telah mempunyai kekuatan pengetah pertimbangan hakim adalah berdasarkan dari faktor yudis yaitu persesuaian dari keterangan saksi-saksi saksi makota petunjuk maupun surat-surat ahli dan segalanya yang mana sudah saling berkaitan dan itulah yang menjadi pertimbangan memenuhi unsur-unsur dari pasalnya mereka selalu mengatakan satu keganjilan-keganjilan namanya perkara ya kalau mau dibilang ganjil sini ganjil situ ya boleh-boleh aja kenapa nggak bilang genap-genap yang jelas semuanya gagil asumsinya sendiri sekarang sudah memberikan keterangan di bawah sumpah apakah itu di bawah sumpah di depan penyidik dan sudah dibacakan oleh jaksa ataukah benar-benar datang ke pengadilan di bawah sumpah itu udah nggak bisa dicabut lagi karena sudah inkrah ini udah pengadilan udah sampai banding dan kasasi tiba-tiba datang ke notaris menyatakan saya mencabut bagaimana akal akal hukumnya ya mencabut di depan notaris notaris itu siapa ya kan kalau memang benar dia melakukan pencabut harus dalam proses hukum yang sampai inkrah juga ini kan nggak jadi terlalu sangat nggak mengerti hukum ya saya bilang benar-benar tidak mengerti hukum jadi seenaknya aja pergi ke ini ke penopalis saya mencabut terus itu menjadi novum nggak bisa itu harus proses sedangkan keputusan itu melalui proses sampai inkrah jadi itu yang saya satu kemudian mengatakan bahwa ini kecelakaan saya ingin banyakkan karena disitu ada dua ada tiga dokter satu dokter visum yaitu waktu itu dilaporkan kecelakaan jadi visumnya masih visum luar yaitu dokter rahma dan dokter ihda dari dokter ihda ini sudah pun terlihat ada namanya trauma trauma apa tajam di tubuhnya vina terus ada trauma terbuka di wajahnya di wajahnya eki almarhum di dadanya ini memang trauma tumpu tetapi di luka-luka terbuka ini itu trauma tajam nah kemudian di dokter ida yang memeriksa almarhumah itu adanya darah segar yang mengalir yang dinyatakan bukan menstruasi bukan aburtsi karena tidak adanya keluar gumpalan gumpalan parut dalam darah tersebut tapi darah segar nah itu waktu visum luar karena kecelakaan ini saya perlu tegaskan karena ini jangan diputar balikan ini dosa kita mengatakan sesuatu kecelakaan dibilang pembunuhan pembunuhan dibilang kecelakaan dan itu kita mereka ini dibawa sumpah kemudian kan dikubur 9 hari itu kan dikeluarkan sudah membengkak semuanya dan itu diperiksa oleh dokter forensik namanya dokter Adri Nur Rahmat nah jelas-jelas dokter Nur Rahmat itu menjelaskan di tubuhnya dari Almahum Fina itu sudah ada namanya trauma benda tajam yaitu ternyata di pipi sebelah kanan itu trauma benda tajam pipi ini dan sudah dijahit bukan trauma benda tumpul di lain tempat benda tumpul tapi disini benda tajam jadi jangan bilang gak ada benda tajam gak ada tusuk ini gak ada tusuk itu jelas itu forensik harus kita karena dia profesional dan memang keahliannya disitu kemudian di tangan kirinya punggung itu disayat dengan benda tajam tertulis V nah ini kan sesuatu dendam memang nama dia Vina ditulis disini V padahal sudah membengkak semua badannya itu ya dan kemudian yang paling tidak bisa dipungkiri walaupun sudah 9 hari di dalam tubuhnya masih ada sperma apakah kecelakaan itu ada sperma tiba-tiba dia celaka tiba-tiba sperma sperma mana masuk di dalam Vina itu masih ada nah kemudian dijelaskan lagi di tiktok pemandi dari almahum Vina sempat mengatakan bahwa apakah ini pembunuhan atau kecelakaan orang yang tidak mengerti dia bilang ini sih bukan kecelakaan ini adalah pembunuhan ini orang yang lubu loh cuma pemandi karena badannya hancur dan semua dia lihat dia waktu dia cuci kan dibersihkan dia ternyata di luar dugaannya dari vangginanya almanhum itu keluar banyak lendir itu tidak biasa nah mungkin dia tidak mengerti lendir itu adalah sperma ya tapi yang jelas jadi ini persesuaian semua ya sekarang diberikan berita bahwa pada saat itu ada cerita nanti hari ini mungkin besok kalau juga di petang saksi bahwa itu Vina pada saat itu menstruasi beli soft tag dan segal rupa terus beli super mie terus bilang lagi dia hamil ini benar-benar fitnah yang kunci ini almanhumah loh kita harus hormati ya orang yang korban masih kita fitnah yang paling sadis lagi bahwa dia ini yang membunuh adalah pelin saya itu Rudiana ini kan luar biasa dan kemudian kalau dicek lagi kalau cek kalau memang ada sperma berarti spermanya almanhum eki kan luar biasa kayak gini-gini tolonglah jangan dikembangkan itu tidak masuk akal tapi ini ternyata masuk dia mereka mengajukan di persidangan dan saya tegaskan persesuaian ini hakim tidak mungkin salah di dalam hal ini hakim ini memeriksa dari tiga tingkat tingkat pertama banding dan kasasi masa hakim itu profesional ya masa hakim itu bisa bilang salah semua dan itu diperiksa dengan teliti saksi acatnya ada saksi yang memberatkan saksi adecatnya pun juga dipertimbangkan nah itulah yang ditolak terus pemukulan dia juga diperiksa verbalisan pun dipanggil jadi tidak ada lagi kesempatan apapun dan sampai gerasi mereka menyatakan minta ampun dan mengakui kesalahan nah sekarang tiba-tiba ada politikus ini tiba-tiba ada ide untuk mencabut-cabut karena dia mungkin ngerti esat tapi kan tidak praktek hukum sehingga dia pikir dengan mencabut saja di jalangan itu itu bisa merubah kondisi dan itu bisa menjadi suatu novum jadi iya justru itu dan dan kita dengar sendiri Aib mengatakan bahwa sampai di di BAP terakhir itu masih masih keterangan yang sama mungkin gak tahu kenapa dia berubah ya setelah ketemu politikus itulah itu yang nanti kita proses hukum jadi tolong saya tegaskan sekali lagi bahwa ini bukanlah kecelakaan tetapi adalah pembunuhan dan pemerkosaan dan terbukti ahli forensik mengatakan ada sperma di di tubuhnya almarhum final itu yang tidak bisa dipungkirin apapun yang lain-lain bolehlah berdarikan tapi semuanya kembali lagi kepada Allah karena ini pidana adalah kebenaran matril dan kita berkembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala janganlah berbuat apalagi ini sudah korban sudah meninggal dunia kasihanilah keluarganya dan juga hakim memberikan seputusan berdasarkan keyakinannya dan berdasarkan ketuhanan yang maha esat itu yang paling dipegang baik ke rekan-rekan yang akan berumah